Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih selamat datang Mudah-mudahan Allah SWT memberikan saudara-saudara semua kekayaan hati Kekayaan iman yang jauh diatas segala kekayaan dunia insyaallah Sebenarnya saya gak perlu ngomong banyak Karena rumah ini udah jadi bukti Udah menjadi bukti bahwa perjalanan itu akan nyampe Tapi persoalannya kan ketika kita nyampe Kita udah gak lagi butuh Kalau saya butuh mah saya udah tinggal disini Enggak tuh Kita tetap tinggal di pesantren, tinggal di ketapang Kalau nyampe mah nyampe Pesawat udah punya Yang kita omongin bercanda di belom puasa udah kejadian Apa ini? Nah yang jadi persoalan sebenarnya buat saya ketika Ngumpulin saudara-saudara semua adalah Kalau saudara minta Pasti dikasih Yang menjadi persoalan kemudian adalah Siap enggak Diminta yang agak siap Repot Enggak Percayalah Repot aja pokoknya Nah makanya Saya Memakai kalimat bersayap Empat puluh hari menjadi kaya Saya memakai kalimat bersayap Empat puluh hari menjadi kaya Ya maksudnya selama empat puluh hari Saudara menjadi kaya Sholat berjamaah Ke masjid Yang buat laki-laki Sholat malam Dan gak mikirin dunia Itu nih kekayaannya sebenarnya Sekarang nih tadi Sholat asarnya dimana? Yang benar Iya Alhamdulillah Udah udah jadi orang kaya tuh Udah jadi orang kaya itu Tapi Kekayaan yang sebenarnya pun Tetap Allah berikan Inna nahnu narithul arba Aku akan mewariskan Kami akan mewariskan bumi Kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang soleh Banyak kemudian Orang-orang Terjebak pada mencari dunia Padahal Kuliah Online Empat puluh hari menjadi kaya Adalah perjalanan mencari Pemilik dunia Kalau sudah dekat Sama yang memiliki dunia Yaudah Udah kaya betul Rumah dengan segala isinya Mobil, kendaraan, jabatan, pangkat Kita akan tinggal Lalu kita akan tinggal Bersama yang memiliki Rumah, pangkat, jabatan Masya Allah Nah seolah itu Yang berhormati Allah Saya tidak menyarankan Kepada Ustadz Nasrullah Sampai jam segini Berarti Kalau sampai jam segini Itu karena semata-mata Ustadz Nasrullah Nungguin saya Alhamdulillah Saya hanya menyarankan Kepada Ustadz Nasrullah Dan kawan-kawan Antar Kawan-kawan datang Dan suruh belajar Belajar tuh Kuliah online 40 hari menjadi kaya Supaya bisa Kemudian menyambut Allah Jam 3 kurang 10 Asar tadi Jam 3 kurang 3 Di belah sana Jam 3 kurang 5 Udah standby Ya Udah nyambut Allah Dari malam Tidur udah niat Membangun malam Dari subuh Udah niat Mesholat duha Dari minggu Udah niat Puasa seneng Dari rebuk Udah niat Puasa kemis Dari kemis Udah rindu Malam jumat Saya sering tertawa gitu Kalau ada orang-orang Yang mengatakan begini Ustadz Saya udah sholat malam nih Kok gak kaya-kaya ya Kita bacain tuh hadisnya Kita bukain kitabnya Siapa orang yang bisa sholat Dua rokaat Di malam hari Falahu kairum Minat dunia Wa mafiha Buat dia itu Yang lebih baik Daripada dunia Dan Isinya Apalagi yang lebih baik Kecuali kemudian Kecuali kemudian seseorang Bisa sholat malam Bisa sedekah Coba ya Orang bisa sholat Khusu Setelah perusahaannya hilang Artinya Sholat khusunya dia itu Senilai dengan perusahaan yang hilang Betul Banyak orang yang kemudian Udah tobat di ujung hidupnya Berarti Sholat di ujung hidupnya itu Senilai dengan umur Yang disiasiakan Apa gak mahal tuh Kalau saudara bisa Dari sekarang Sholatnya Tapi Nah nanti mulai Mas Tan Yang kita copy Baru Muka Dima Sesi 1 Sesi 2 Kalau Dibagikannya betul Maka Kuliah sesi 2 Sudah di tangan Saudara-saudara semua Kanal kuliah online itu Kurang lebih 28 Kanal Kanal 1 Yang saya baru taruh Herannya Herannya Saya masih menemukan Orang-orang Faizin Dan kawan-kawan kita Masih ngomel-ngomel Padahal saya udah bilang Kanal 1 aja Kalau lo pake Itu udah lebih dari cukup Kanal 1 Apa isinya Kuliah tauhid Kita belum bicara pekaya Belum bicara solusi Belum bicara hajat Bicaranya Bicara tentang dirinya Bicara tentang Allah Azzawajalla Subhanallah Tapi di kuliah online Saya ceritakan Bahwa Yang ma'ah Menjanjikan Dia tetap Akan menunaikan Manakala kita Kemudian Mau Sujud Mau ruku Mau ikut Aturan dia Punya mulut Yang ngomongin orang Punya mata Dijaga Punya hati Dirawat Punya perut Dipelihara Punya kemaluan Betul-betul Kita Jaga Betul Terus keluarga lagi Dibingkai Ku anfusakum Wahalikum Nara Udah Insyaallah Dikasih Dibagi Asal-muasal Empapul hari Menjadi kaya ini Sebenernya Ente harus Harus ganti baju Ganti baju Pasang jenggot Yang begini Terus ke kebon jeruk Asal-muasal Empapul hari Ente kurut Biar paham Biar ngerti Kayak apa tuh Harga dunia Dibandingkan dengan Apa yang dicari Mereka bingung Orang-orang mencari Apa sih Dia bingung Apa sih yang dicari Sampai azan aja Yang gak denger Apa sih Dia bingung tuh Ente belajar apa sih Kita puning Ampe belolotang gitu Quran Ampe 36 juz Bukan 30 juz lagi Tapi azan Berkumandang Gak dateng Apa yang dicari Betul kita Jaga Betul Terus keluarga lagi Dibingkai Ku anfusakum Wahlikum Nara Udah insyaallah Dikasih Dibagi Ma'am Asal-muasal Empapul hari Menjadi kaya ini Sebenernya Ente harus Harus ganti Baju Ganti baju Pasang jenggot Yang begini Terus ke kebon jeruk Masal-masalnya tuh Empapul hari Ente kurut tuh Biar paham Biar ngerti Kayak apa tuh Harga dunia Dibandingkan dengan Apa yang dicari Mereka bingung Mereka bingung Mereka bingung Orang-orang mencari Apa sih Dia bingung Apa sih yang dicari Sampai azan aja Jorok Masyaallah Dia gak pernah ngegunjing Diledekin Diem aja Jalan aja Terus Ini pun Kita bicaranya Isi empapul hari Menjadi kaya itu Ilmu kita-kita orang Tapi persoalannya Dipake enggak Makanya dibuntel Siap-siap dulu deh Jangan langsung begini Saya gak demen tuh Kalau ada orang gini Saya tanya muriado Ini empapul hari Jangan dulu deh Ente siap-siap dulu Jangan udah masuk Tiga hari Empat hari Nyerah Jangan Siapin mental Bahwa Betul-betul Akan mulai Sholat subuh Berjamaah Di masjid Yang buat para suaminya Ibu Ente pada orang laki-laki Sholat berjamaah Sholat malam Sholat duha Dan semuanya Dimentok-mentokin semua Sholat duha Mentok 12 Sholat malam 11 Sholat lohor 12 Nah sholat lohor 12 Empat rokaat Sebelum lohor Empat rokaat Sesudah Lohor Siapa yang bisa sholat Empat rokaat Sebelum dan sesudah Lohor Hadiahnya apa Pahala Kiamul Lail Di malam Ya Lailatul Kodar Bayar berapa Coba Sekarang untuk Umroh Lailatul Kodar 80 juta Kita tiap hari 80 juta Apa gak kaya loh 80 juta Juga belum tentu Diterima Bos Ini hanya Empat rokaat Sebelum Lohor Empat rokaat Sesudah Lohor Dapat Pahala Kiamul Lail Di malam Lailatul Kodar Murah Sekali Dari mulai Subuh Nungguin Sampai Dua Kalau nyambung Dapat Pahala Haji Lah Haji Berapa Duit Haji Kita bisa Tiap hari Haji Apa Gak Kayak Sekali Lagi Saya bilang Ketika kita Menempuh Dan menafikan Cerita dunia Ternyata kita Malah Dapat Dunia Pelajaran Buat Kita-kita yang muda Dari orang-orang tua Yang hadir Pasti kalimatnya Begini Iya Bener juga Kita-kita dulu Pernah Ngejar dunia Hasilnya Apa Hasilnya Jauh dari Anak Jauh dari Bini Rumah tangga Begitu Kering Jempling Sepi Kita malah Dibudakin Nama dunia Kerjaan Nopoi Ini Itu Motor Itu Mobil Starter Saya pernah Ke orang Yang paling Kaya Di Indonesia Itu Yang namanya Tempat Nyimpen Mobil Itu Di Lantai Dua Satu gedung Lantai Dua Itu Buat Nyimpen Mobil Bengkelnya Ada Semuanya Ada Terus Saya tanya Ini orangnya Kemana Orangnya Kemarin Seti mobil Dari yang harganya 1M Sampai yang harganya 10 miliar Terus Buat Apa Dari